Islam Mirat itu kalau menurut saya pribadi, logika, akal logika kan gak masuk tadi kalau menurut akal saya, Islam Mirat itu tak pikir-pikir apa ya maksudnya ada gitu loh apa? yang saya tahu Islam Mirat itu apa? masuk akal, gak masuk akal, mengakali saya tetap terimuun Al-Quran udah sampai dibantah, kalau saya menemukan Muslim loh ya kalau saya menemukan ayat atau menemukan sesuatu yang saya menemukan itu bukan Al-Quran yang salah memori akali sampai yang perlu di-upgrade ya gak kabe sih, setauku ya seniman, musisi, pelukis, setauku gak kabe itu mesti turunnya subuh melihat, lukis, gitaran, nyanyi sholatnya hilang, gak ada sholat itu bolong-bolongnya memang iya makanya susah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di acara ngobrol menembus batas bareng Gus Nur acara ini dipersembahkan oleh Munciat Channel dan didukung penuh oleh GN 13 selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin saudaraku ketemu lagi di acara yang luar biasa ngobrol menembus batas bareng Gus Nur atau bareng Cak Nur dan diselingi suara kicau burung nuri Alhamdulillah bocor ya suara burungnya ya gak apa-apa ya Alhamdulillah saudaraku bersyukur kepada Allah apapun situasimu apapun kondisi hatimu apapun situasi batinmu ya bahagia atau tidak bahagia tetap saja bersyukur karena pilihannya hanya itu syukur, sabar, syukur, sabar karena anda gak punya pilihan apapun kecuali syukur, sabar, syukur, sabar nah nanti kalau itu anda lakukan anda akan dapat karomahnya satu ayat bahwa barang siapa pandai bersyukur akan aku tambah nikmatnya dan siapa yang tidak pandai bersyukur aku cabut nikmatnya jadi bersyukur aja apapun situasinya ya kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. insyaAllah anda semua yang nonton acara ini tanpa terkecuali insyaAllah tetap menjadi pembawa penegak sunnahnya Nabi Muhammad s.a.w. amin baik saudaraku hari ini bintang tamunya luar biasa ya orang yang berimajinasi tinggi ya orang yang insyaAllah kaya konsep kaya ide kaya imajinasi hampir sama dengan bintang tamu kita beberapa bulan yang lalu beberapa minggu yang lalu yang dari Bandung yang seorang pelukis nah beliau ini juga seorang pelukis bukan hanya pelukis kanvas tapi juga pelukis sketsa lah semacam begitu ya kurang lebihnya nanti kita tanyakan langsung kepada beliau insyaAllah terus kemudian seperti biasa sebelum kita lanjutkan acara ini yuk kita baca surat al-fatihah satu kali ya yang nonton ini mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan kita silaturhim lewat gelombang ini kita jadi sambil saya sampaikan kepada beliau yang nonton ini 13 negara mas jadi otomatis ada satu yang beda waktu beda jam beda dimensi beda ruang maka tetapi insyaAllah al-fatihah ini akan menembus segala dimensi ruang dan waktu itu walaupun disini jam 8 ya setengah 8 sekarang di Belanda kurang lebih selesai 5 jam mundur misalkan tapi al-fatihah ini tidak memandang itu dia akan tetap menembus maka insyaAllah ayo baca al-fatihah yang sakit sembuh yang ekonominya terpuruk Allah akan angkat derajatnya lagi pokoknya semuanya permasalahan hidup anda akan dilelehkan sama Allah dicahirkan sama Allah kebekuan hidupmu akan dilelehkan sama Allah dan Allah akan persiapkan solusi indah untuk anda insyaAllah amin kita mulai ya ilah hadihin niyah al-fatihah a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim walabbollin amin mari kita sambut bintang tamu kita assalamualaikum walaikumsalam sobat jenangis nama lengkap saya wahyu yerusanto wahyu yerusanto yerusanto dipanggil iwos panggilannya di teman-teman itu manggil saya iwos mas iwos oke hari ini kita panggil beliau mas iwos ya jadi gini mas iwos kita akan ngobrol panjang lebar kita kenal baru beberapa menit yang lalu gitu kan beliau tadi sempat men-sketsa wajah saya nanti biar di-inset dimasukkan sama editingnya mas iwos tak kenal maka tak sayang sebelum kita ngobrol panjang lebar ini tidak dikonsep obrolannya jadi nanti namanya menembus batas mas iwos boleh misalkan punya unek konek opo wes tok no kabeh disini gak apa-apa ya kalau misalkan saya bisa jawab ya tak jawab kalau misalkan dia jawab dia komentar kan gitu ya nah mas iwos kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sana sama niku lahir di mana itu kan tahun berapa terus ya semacam kurikulum vitae gitu lah ya apalah mengawali karir kok bisa jadi pelukis jadi penggambar sketch saya kok apa terus misalnya terus laporan yang masuk ke saya katanya sama mu'alaf misalkan boleh itu diceritakan kenalkan biodatanya jenengan sudah nikah apa belum nah kawin pengpiru anak epiro mas iwos ya mas iwos ya monggo dikenalin nama saya wahyu yarisanto teman-teman panggil saya kalau nama kecil saya itu Tato nanti orang tua itu panggilan kecil saya itu Tato 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 tadi panggilan keluarga keluarga besar saya itu Tato nama saya terus waktu dewasa teman-teman saya panggil saya iwos iwos gitu loh masalahnya dikisah dulu kan lubang satu jadi ngowos gitu loh nanti bilang iwos gitu loh jadi asbabu nuzulik gara-gara untungnya bolok si cikgu iya jadi ini pasangan satu jadi panggil mas iwos terus saya lahir di lawang lawang malang waktu itu bapak kan dinas di sana di lawang dinas TNI itu loh tentara terakhir di Sibu terakhir di Blitar coding nah itu saya lahir 27 Desember 1970 70 50 saya sekat oh iya kacet petang tahun ambil aku ya aku tujumpat Alhamdulillah terus berarti lahir di lawang ya lahir di lawang terus saya dari dari kecil saya sudah Kristen dari kecil Kristen keluarga saya Kristen jadi keluarga saya itu Nasrani GKJW apa itu jemaah gereja gereja Kristen Jawi Wetan Jawi Wetan Kristen Jawi Wetan jadi bahasa bahasanya juga Jawa kita kidung pasamuan Kristen namanya untuk nyanyi di gereja itu untuk memuji Tuhan kita itu pakai kidung nyanyian contoh nih contoh nih masih ada yang hafal satu contoh kidung apa jenis namanya kidung pasamuan Kristen Kidung pasamuan pasamuan artinya apa saya kurang tahu coba masih hafal gak satu bait masih hafal gak coba gak apa-apa kidung pasamuan Kristen saya mungkin kalau untuk bahasa Kristen bahasa Jawa nya saya kurang begitu anu begitu apa ya makanya saya gak bisa bosok Jawa halus makanya saya gak bisa bosok Jawa halus kalau untuk nyanyi Kristen yang bahasa Indonesia ya banyak tapi kalau untuk yang ke Jawa mungkin sudah banyak yang lupa oh ya weh intinya gak bisa gak bisa lebih baik gak bisa dari mana salah oke terus lanjut habis itu saya menikah di Surabaya oke mu'alaf oh menikah menikah terus masuk Islam karena menikah maksud itu karena tujuan sama Islam berarti modus modus oh gak apa-apa oh gak apa-apa oh gitu jadi saya Islam nya cuma Islam untuk mendapatkan wanita itu untuk menikahi wanita itu karena pengen cepat-cepat daripada bermasalah ya tapi kalau bahasa ekstrimnya intinya sama menipu wanita itu wanita itu tau gak kalau sama hanya pura-pura masuk Islam itu mungkin juga tau lah oh tau ya saya waktu habis menikah juga gak sembahyang gak sholat oh ya weh tadi saya gak sama sekali gak jumatan apalagi sholat juga gak pernah gak mengerti ngaji ngaji juga enggak tapi yang yang tak tarik kesimpulan intinya nikah itu masuk Islam itu gara-gara mau nikah itu intinya kemudian modus lah intinya oke next terus habis itu karena berjalannya waktu mungkin ada permasalahan yang kita gak perlu disebutkan disini hanya dulu masalah kita bisa mungkin juga gak jodoh cerai punya anak mudah-mudahan istrinya nonton ya mudah-mudahan jalan jalan sepura sih nase wedo mohon maaf sebesar-sebesar sudah nikah dia alhamdulillah sudah semoga sehat terus alhamdulillah tetap jadi saudara ya oh moga-moga tetap saudara saya sampai apapun kan kan punya anak 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 saya disana oh alhamdulillah tetap calling calling juga oke alhamdulillah kemengen juga sepert saya mampir kesana sudah ketemu ketemu juga masih keluarganya masih alhamdulillah baik ya 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 udah kerja di banjar alhamdulillah kenal nyonya saya yang sekarang 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 disini kenal di banjar masin itu disana kan memang banjar itu muslim muslim di banjar masin itu kalau hampir 90% terus budaya juga budaya muslim disana akhirnya disitu kalau enggak sholat itu malu oh cc berarti saman kenal sama wanita lagi di banjar masin dan kawin disana nikah disana waktu saman kerja kayu oke menikah tapi saman sudah belum islam berarti kan modus tadi kan gimana nikah sama yang kedua ini gimana nah muslim kan juga muslim ya tapi saya kan islam oh tapi gak sholat kan niatnya modus mau ya next ya kenal di banjar masin nikah lagi nikah lagi di banjar masin alhamdulillah dapat keluarga muslim misalnya kan memang muslim nomor satu kuat ya kuat memang adatnya juga kalau puasa itu udah gak ada warung sama sekali kelaparan ya kelaparan beneran disana oke kita jadi akhirnya saya sholat untuk ngatok sama mertua sholat untuk ngatok sama mertua berarti meluk mertua zaman ya iya jadi kalau gak sholat malu gitu gak bisa disuruh kita malu sendiri jadi datang ke musola ke masjid mengikuti oh geraknya seperti ini karena tiap hari tiap hari lima kali subuh harus berangkat rutinitas lompang mertua oke ya terus akhirnya jadi rutinitas rutinitas setiap hari ke masjid apalagi jumatan kan wajib akhirnya akhirnya timbul timbul hati nurani kok kepingin belajar segitu begitu terus belajar akhirnya sedikit-sedikit saya belajar mertua sedikit banyak-banyak pelajaran yang masuk di hati saya untuk muslim akhirnya kembali ke kepanjen saya bawa nyonya ke kepanjen iya ya saman wongkong lawang saman ya orang kepanjen lahir di lawang bapak dinas di sana oh oke berarti istri diboyong ke kepanjen kepanjen malang sini oke habis itu saya kan sudah mendalami muslim di sana boleh mertuanya anaknya dibawa ke kepanjen boleh kita harus punya trik kalau orang kalimantan dibawa ke sini susah trik ya orang arema juga oh gitu masya Allah orang makan meter koya saw lega ngoya si uang gitu oke singkat cerita pindah kepanjen buka usaha somil udah penggergajian kayu di kepanjen di talang agung jadi buka usaha sendiri usaha penggergajian kayu yang yang untuk sengon selama sampai berapa tahun itu akhirnya nyonya pengisian gambar kenapa sih kok dicoba lah gitu loh kan iseng gambar Alhamdulillah nyopak airbrush kok ada ada teman yang oh ini tak kenalkan sama orang yang punya kendaraan mau di airbrush nah dari situ saya gak mampu garap airbrush terlalu mungkin terlalu detail airbrush airbrush itu gak bergitengki itu oh akhirnya coba melukis kanvas kanvas akan tidak cocok cocok dan dari situ terus bersemangat banyak yang nyumpot terutama keluarga cuma nyumpot terutama istri sendiri nyumpot usaha manus melukis saya jadi sampai sekarang tiap hari harus melukis oke apapun ada orderan gak ada orderan tetap melukis Alhamdulillah sampai sekarang gak pernah gak dapat orderan dari tahun berapa itu 2006 2006 sampai sekarang banyak berarti karya-karyanya di rumah mungkin gak sampai gak sampai 30-20 apa 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 lagu gender genre realis realis alam orang saya itu tergantung pesanan jadi gak harus idean yang penting dapat uang oh gitu oh dua tiba orientasi ini yang penting dapat uang dululah nanti idean kalau untuk lukisan standar 50-70 itu rata-rata sama pinggulannya 2,5 2,5 nanti dikirim ke WA nanti beritampilkan sama admin di video ini terus kok bisa keseket sah ya coba lihat cerita ini ada teman dari isi itu institut seni Indonesia di Jogja itu bilang gini gambar itu intinya bisa nyeket harus bisa nyeket dan bisa nyeket itu bukan sekedar nyeket kamu gambar sesuatu apa yang kamu lihat itu gambaran botol sepon gelas sandal gambaran diseket dirasa nol nol le misal itu gelas yuk kosor gelas kuting begitu misalnya sepon gambar sepon itu rasanya sepon itu menjiwai lah pakai pensil seket jadi bukan pakai warna pakai pensil jadi saya tetap belajar disitu akhirnya saya mencoba itu saya seneng gambar wajah paling seneng itu saya gambar wajah senit ya terus akhirnya belajar terus tiap hari saya coba belajar terus untuk seket seket wajah itu ambil siapa di facebook di instagram yang penting hati cocok seket tidak peduli itu siapa yang penting cocok di pikiran saya seket disitu oh padahal saya lihat detail ya ini sampe ini subhanallah gitu ya kok ikut kerja di polisi jangan polisi butuh seket wajah sekarang canggih lebih canggih dari seket sekarang kalau dulu dipakai mungkin sekarang sudah aplikasi banyak dan tadi beliau sempat nyeket wajah tapi tidak sempurna karena kesusu cepat tapi jadi ada di sini tadi ya ada di alaman depan tadi beliau sempat nyeket nah ini kurang ya nanti anulah seket yang paling bagus atau lukis yang paling bagus ukuran segini aja nanti tak taruh di sini jadi selalu tampil di acara podcast ini di acara ngobrol bareng gitu ya Masya Allah sampai sekarang paling murah 2.5 juta itu paling standar standar dilihat kesulitannya juga bahannya juga di Kepanjen Malang coba sebut alamat kalau alamat KTP Jalan Banu Rejo nomor 34 Kepanjen cuman studio saya di Kauman Jalan Keasim Asyari Kauman Hasim Asyari studionya disitu ya monggo nanti tampilkan karya-karya beliau nanti ada di Instagram wahyu Yerusanto wahyu Yerusanto wahyu Yerusanto nomor HP bisa 081 252 719 254 oke itu sekilas tentang kurikulum vitae atau biodata beliau ya tapi gini saya kok lebih tertarik ngobrol sisi spiritual sampai nembang ngobrol lukisan saya saya juga begitu masalahnya saya juga ingin merasa benar-benar jadi Islam gitu muslim yang benar-benar yakin sama muslim soalnya kan kadang-kadang diwa nasrani saya juga sebenarnya sama baik sih sama baik sama-sama juga acaranya baik semua cuman saya kan muslim gitu harus sesuai dengan ajarannya Rasulullah Alhamdulillah memang saman berapa tahun mu'alaf dari 2 eh 96 oh ya 4 tahun itu berarti ya 96 sampai sekarang 2020 96 aku 24 oh berarti 24 tahun saman mu'alaf terus sampai detik ini saman belum menemukan gitu maksudnya belum belum bisa bukan menemukan belum bisa pas gitu kenapa nggak bisa pas kadang tiap malam itu saya sebenarnya juga masih ada nasraninya gitu eh maksudnya bisa maksudnya tiap malam sembahyang ada nasraninya enggak sembahyang dengan cara kristal maksudnya ya berdua dengan cahaya kristal gitu tadi cuman saya enggak menyebutkan hati itu Yesus depan saya menyebutkan ke gusti Allah minta doa misalkan saya bersyukur bahwa sampai saat ini saya diberi kesehatan sama keluarga saya terus minta pengamunan dosa bahasa Indonesia bisa maksudnya jadi kita netral yang penting menurut dalam hati saya semoga saja Tuhan mendengar jadi untuk berat daripada saya berat sebelah jadi penting saya percaya sama Tuhan saja dulu berarti letak simpul mas iwas sudah masuk islam tapi saya tidak mencari bingung karena kadang-kadang saya tidak percaya saya tidak mencari tapi tidak seperti itu tidak 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 tapi di muslim kan apa ya film-film bareng yang mati setan pocongan kan ustad film-film nyi belorong atau pengabdi setan itu kan pasti yai kenapa tidak pendeta oh Masya Allah aku agak pendeta apa apa setan itu harus muslim aku gini teman ibarat nada itu aku mencari momentum ikan aku saya ngele cerwane wong iki saya tak kera ya podong go lagi gitu ya jadi intinya mu'alaf islam tapi bingung intinya kalau saya berusaha tetap untuk islam kan memang kita harus habis shalat waktu itu kan harus kita terutama itu sampai detik ini shalat sama lima waktu ya Alhamdulillah bolong-bolong oh gitu jadi ya kadang cuman kadang gini kalau saya mau melukis tetap berusaha wudhu karena wudhu menurut saya suatu niat kita mau apapun tenan loh iya tadi raup 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 wudhu bedo berdoa berdoa dengan cara saya Kristen tunggu enggak saya saya mau bekerja pengeran kalau padanya butamal kejauhan yang penting kita harus dengannya oke kalau itu kan kan wis awak ngantuk enggak dirampikan bisa jadi dari studio akhirnya gitaran ambil gitar gitaran lali sekarang ini aja masih untuk supaya lebih kita juga kejar waktu kita ngobrol yang serius ya saya baru bisa nangkep satu saya baru bisa nangkep satu kata yang dari jenengan itu bingung aku ke islam bingung barangkali lewat wadah ini lewat acara ini mungkin saya bisa mengurek kebingungan atau mungkin ada pemirisan nanti yang bisa lewat komen lewat IG lewat telepon siapa tau kan begitu ya jangankan bingung bila perlu misalnya konflik misalnya jangan bingung konflik atau marah atau enggak percoyok misalnya atau apalah diungkapkan disini enggak apa-apa siapa tau kita bisa saling sharing berarti ceritanya sharing aja duduk awancara saman temukan selama ini barangkali saman mencari sesuatu belum ditemukan atau saman lagi bimbang dan sampai detik ini belum temu jawabannya atau apalah misteri di dalam ranah keimanan jendengan tentang islam kalau logika saya saya berusaha meyakinkan goib di muslim supaya kita yakin misalnya di muslim ada suatu ayat katanya yang harus baca dengan hal-hal goib itu aja yang perlu saya supaya bisa percaya sama hal-hal yang berbau goib Allah sendiri kan goib jadi gini maksudnya gak percaya dengan hal-hal yang goib karena mungkin saman belum ketemu sendiri enggak saya gak percaya setan terus goib maksudnya saman gole contohnya islam mikrat terus islam mikrat itu kalau menurut saya pribadi logika akal logika kan gak masuk tadi kalau menurut akal sehat saya asok mikrat itu tak pikir apa ya masuk ada gitu loh apa pengetah pengetahuan saya yang kita dengar itu karena Nabi Muhad itu diangkat ke langit ketujuh sama malaikat Jibril kalau gak salah iya kan untuk dari situ sehingga terjadi sholat itu intinya seperti itu kalau menurut saya intinya aja seperti itu lah dari dari perjalanan itu kan cepat perjalanannya Nabi Muhammad itu cepat sekali kan kalau di logika itu kan gak kadang-kadang saya berpikir sampai sekarang berpikir ya apa ya si Tuk Mirot itu seperti apa gitu loh mau membayangkannya itu salah satu contoh salah satu contoh yang membuat saya itu grogi jadi berusaha berusaha mempelajari di situ biar saya itu yakin supaya yakin dengan Islam padahal banyak contoh-contoh yang lain ya tapi intinya itu misalkan itu terungkap dan itu ada yang kasih ilmiah atau kasih petunjuk seperti yang yang nengkan kasih tahu mungkin masuk di hati saya bisa masuk oh iya sih seperti ini dan harus seperti ini apa yang saya lakukan harus seperti ini mungkin kan bisa Gus karena ada yang ada yang ngasih gini misi ku ngkuh IDKN sembahyang usik lima waktu ada yang seperti itu iku iku kari iku melok nanti tapi tapi benar saya kejauhan disini berarti aku kekaduhan aku tak sholat di si akhirnya saya harus seperti itu yang saya lakukan harus belajar lima waktu dulu nanti itu berjalan sendiri pasti kok saya yakin cuman sini yang bertentangan bertanya-tanya rata-rata pelukis itu imajinasi ini berkembang nyari terus apa mana selain ada lagi kan saman pasti nyari nanya kemana diantaranya banyak sih yang ngasih ilmiah itu kan kecepatan itu dengan kecepatan apa kecepatan diri di atas atmosfer kecepatan apa kecepatan cahaya itu kan diukur dengan kecepatan cahaya oke berarti intinya mas Iwasiki sudah muslim sudah mu'alaf tapi sampai detik ini masih bingung bimbang dan masih bolong-bolong sholatnya walaupun sudah 20 tahun lebih dan salah satu argumen yang keluar di studio ini adalah tentang israq mirotnya Nabi Muhammad yang sampai detik ini belum bisa menemukan logikanya nah mungkin setelah itu terure baru yang lain-lain bisa mudah mungkin bisa dari situ intinya disitu aja kok nanti mesti ngikuti menurut saya begitu pribadi saya begitu inti besarnya disitu dan pemikiran saya kalau gitu tak bantu ya tak coba jawab pelan-pelan ya mas Iwas ya saya jawab pelan-pelan dimasukkan nanti kalau saya mandakan terima bantan terus sampai menemukan titiknya jadi kita kan bahas israq mirot kalau gitu ini sebenarnya israq mirot itu mas Iwas dari yang saya pelajari selama ini karena itu israq mirot berarti kita langsung pulang ke Al-Qurannya yang yang menceritakan tentang itu gitu kan itu ada ayatnya Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita bahas logikai nalari teknologi ini kita kembali ke ayat dulu sebagai rujukan Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asro bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ayatnya begitu Kurang lebih begitu ya Gini Mas Iwas Kata Allah Maha Suci Allah yang telah Memperjalankan hambanya Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Mekah, Palestine Menurut referensi yang saya baca Beberapa referensi itu 1.500 kilo 1.500 kilo Malang di Gak sampai Malang di 1.500 kilo Malang Jogja kalau gak salah Malang Jakarta bolak-balik Malang Jakarta Surabaya Malang 100 kilo Berarti butuh 15 kali PP Intinya gitu ya Maha Suci Allah Yang telah memperjalankan hambanya Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Gitu Jadi sebenarnya Samen gak usah mikir Abot-abot Karena memang Rasulullah itu juga Makhluk seperti kita Bukan beliau jalan sendiri Dengan kecepatan tinggi Tapi memang Dijalankan sama Allah itu Gitu kan Dijalankan sama Allah Dituntun ya Atau digendong Atau di apain itu Sama Malang Jibril Yang dengan kecepatan Kalau beberapa referensi Yang saya baca 300 ribu kilometer Per detik Kecepatan cahaya Telung atau sewu 300 ribu kilometer Per detik Itu kecepatan cahayanya Gitu Mas Jadi Ini tak Tak referensi Yang aslinya dulu ya Biar gak Biar gak kotor Pikiran yang jenengan Jadi Rasulullah itu Diperjalankan Nah sebelum di Sebelum Apa istilahnya Drama ya Sebelum kejadian fenomenal itu Betul-betul dilaksanakan Allah persiapkan Segala sesuatunya Medannya Rutenya Itu Allah sudah siapkan Diberkahi di sekelilingnya Misalnya saman Ketenang Jakarta Misalnya saman presiden Ketenang Jakarta Rute yang mau saman lewat Itu yang bolong-bolong Ditutup KB bisa Protokolirnya Ngunu Diberkahi semua Ya kan Keselamatan saman Sudah dipertimbangkan Sama pas pampersnya Sehingga Perjalanannya saman Dari Malang ke Jakarta Lancar Sama dengan ini Sebelum Allah Menjalankan hambanya Sudah diberkahi dulu Di sekelilingnya Jadi pulang dulu Ke ayat itu Saman pernah baca Ayat ini gak? Gak pernah Ya kan Sudah ketemu kan Berarti Gak pernah bingung Karena memang saman Gak tahu ayat ini Karena kalau-kalau Bingung soal Isra Miura Berarti ayatnya ini Maha Suci Allah Yang telah Memperjalankan Hambanya Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Mekah Palestine 1.500 kg Tidak sampai 1 detik Nyampe Bahkan dalam beberapa sejarah Sempat sholat sunnah Di beberapa tempat Itu Apa? Sareate disi Nah Nah saya Saya coba Menembus Pikirannya Sampai Kan si Terung terimu Berarti Gak iso Si belum kan Masih buntu kan Nah oke Sekarang kita uri pelan-pelan Tak larikan dulu Ke ayat Asajadah Ayat 5 Ditatat nanti ya Dibaca mas Surat Asajadah Surat Asajadah Iya Asajadah ayat 5 Nanti dibaca ya Surat Asajadah ayat 5 ya Bismillahirrahmanirrahim Yudha birul amra minas sama I'ilal ardi Summa ya'ruju ilaihi Fi yauminkana Miqadaruhu Al-Fasanatim Mimma ta'udun Kayaknya ayat ini bisa Dipakai mendekati Isramira secara teknologi Jadi dia Kata Allah Dia Yang Mengembalikan Semua urusan Dari langit ke bumi Dan naik lagi Kepadanya itu Urusan itu Yang kadarnya Satu hari Di hadapanku Kata Allah Sama dengan Seribu tahun Di hadapan Di dunia Nah coba Taure pelan-pelan mas ya Intinya ayat ini Begini Kalau ada orang Di dunia ini Umurnya seribu tahun Mas Iwa seribu tahun Di dunia Itu di hadapan Allah Cuman 24 jam Satu hari Satu hari Umurnya seribu tahun Itu di hadapan Allah Cuman 24 jam Berarti ada Selisih Nah Di antara selisih ini Disitulah ilmu Gitu lah ya Itulah yang namanya Disitu ada miliaran Bahkan triliunan Fenomena Gejala Senyawa Hukum Ada semua disitu Bayang no Sewu tahun Musuh sedih no Betapa jauh Selisihnya Jadi kalau mas Iwas Ini nanti Umurnya di dunia Sampai 500 tahun Itu di hadapan Allah Cuman 12 Setelah 12 jam Oke Oke sekarang kita Ura ya Saya tak masuk Ke teknologi Sekarang Ayo kita Anu mas Kita Ibaratnya Sewu 500 kilokun Tio Saya aku Sudurung nemu Sini Palembang Atau sini Mekah Jalah langsung ya Sini Korea 5000 kilo Jakarta Korea 5000 kilo Jakarta Korea 5000 ya Masih jauh ya Kurang jauh lagi berarti Wess gini wess Gak usah Bot-bot mas Ayo kita Ke Ke Jakarta Besok kita ke Jakarta ya Berangkat dari sini Start dari sini Budale Bareng Gitu ya Nah tapi Saya tak naik Mobil Sampai Numpau Sepeda hontel Aku tak naik mobil Ke Jakarta Budale bareng Sampai naik Sepeda hontel Kira-kira Ada selisih Gak mas Jauh sekali Saya yakin Jangan orang cerdas Nanti diure Nanti dikembangkan ya Disinilah Letak misterinya Isra Mi'orot itu Oke sekarang Tak naikkan Dikit levelnya Kalau tadi kan Naik sepeda hontel ya Sekarang gini aja mas Ayo kita ke Jakarta Berangkat besok Saya tak naik pesawat Sampai jalan kaki Malang Jakarta Malang Jakarta Kalau naik pesawat Kurang lebih 30 menit lah 30 menit aku nyampe Karena aku naik pesawat Nah sama jalan kaki Kira-kira Nyampe gak Berapa hari Berapa minggu Berapa bulan Malang Jakarta Pikirin Tidak bisa dijawab Tidak bisa dijawab Karena bisa kakinya pecah Ya kan Bisa cengkleh Dengkuling Ya intinya kan Ada durasi Saya 30 menit Sudah nyampe Sampai Nggak nyampe Seminggu Nggak nyampe Sebulan Nggak nyampe Nah diantara Perbedaan durasi Waktu ini Terbuahnya terjadi Aku bisa cerita Aku sudah bisa Lihat di Jakarta Ada kecelakaan Di Jakarta Mendung Di Jakarta Hujan Aku sudah tahu duluan Dan aku bisa Menceritakan Dan saman belum bisa Cerita apa-apa Tentang Jakarta Karena saman belum nyampe Jangankan Jakarta Mungkin Surabaya Durung Sampai Kelutek-kelutek Melaku Malang Jakarta Nah diantara Durasi Nah ini jadi gini Mas Iwos Tak sederhanakannya Isrami Orad itu Sebenarnya Ilmu yang kita Tarik disitu Itu adalah Kecepatan Nah Nabi Muhammad itu Makhluk Terdiri dari material Ada rambut Ada mata Ada kulit Ada pori-pori Nabi Muhammad itu Tidak mungkin Makhluk itu Duga melayu Dengan kecepatan 300 ribu Kuluh Tak bisa Mas Makanya Banyak sejarah Menulis Sebelum Acara Fenomenal itu Dilaksanakan Nabi Muhammad Dibedah dulu Dadanya Ya kan Dibedah Diambil hatinya Diambil apa Dicuci Disucikan Itu kalau Menurut pemahaman saya Ijetihatku ya Sepuranil aku salah ya Disitulah proses Merubah Nabi Muhammad Menjadi cahaya Sehingga yang Isra itu Bukan materilnya Itu jasate Mas Tapi Ruhnya Mungkin ya Dimensi cahayanya What Mampu Mampu Nabi Muhammad Sudah dirubah Bisa mengimbangi Kecepatan Jibril yang 300 ribu Kilometer Per detik Aku mau Gampang mas Aku numpah pesawat Sampai jalan kaki Makanya sama Gak nutup Gak masuk akal Gak sama Melaku Masalahnya Sampai Nokia 3310 Aku Iphone Nanti angin Gak gado Mas Gitu ya Teknologinya Seperti itu Nah Coba kita ulang Kita ulang lagi Pelan-pelan ya Jadi Misalnya Nabi Muhammad Aku Atau Sampainya Atau Nabi Muhammad Itu misalnya Lan-lanan Lan-lanan Ini apa Bahasa Jawa Tawaran Polosan Mordi Sewer Sampai Jibril Wut Jadi Dicekel Rasulullah Dicekel tangannya Dugawa Sampai Jibril Wut Begitu Tuk Palestine Loh Nanti Wais Entek Merotol Kabe Gak bisa Makanya Dirubah Menjadi Cahaya Nah Sampai Kalau Mau memahami Ini Sampai Sholatnya Bolong-bolong Membus Cahaya Mana bisa Setuju Iya kan Sebenarnya Ini gampang Mas Wais Gini Mas Gini Kan sudah Ada Teknologi Saya gak Tahu Mas Sipin Aku Berimajinasi Di film-film Sudah ada Filmnya Sudah ada Tapi Gak Tahu Kapan Realisasinya Film Star Trek Kan sudah Ada Teknologi Manusia Pindah Ruang Dan Waktu Hanya Sekali Tombol Tuk Mereka Mencolok Pindah Gitu Sini Mas Sampai Taka Sipemaham Sederhana Sampai Taka Ayat Taka VK Gak Melebu Sifat Sifat Kultur Kultur Nolak Bahasa Teknologi Bantan Ini Aku punya Teman Di Saudi Banyak Sekali Teman Di Saudi Misalnya Aku Tanya Apa Dia Assalamualaikum Apa Kabar Misalnya Aku Tak Kirim Foto Sama Ini Tak Kirim Konjok Saudi Saudi Mas Saiki Ruban Badanmu Menjadi Cahaya Dimensimu Terus Gandolo Siknyal Mas Gandolo Waku Siap Gandolo Pokoknya Begitu Gandolo Yang penting Sama Bisa Merubah Diri Dengan Kecepatan Seperti itu Maka Kalau Sama Bisa Gandolo Siknyal Ini Eh Saat detik Nyampe Saudi Sama Mis Ngunai Teknologi Ini Sinyal Nyata Iya Jadi Itu Kecepatan Sinyal Video Film Apa Coba Saman Saman Kan Punya WA Coba Cari Temen Yang Di Luar Negeri Kiriman Tutup Ya Itu Seram Erot Mas Senyawa Ya Gitu Dirubah Dulu Cahayanya Sampai Bisa Kalau Allah Mau Betapa Mudahnya Ngondol Sama Nanti Dirubah Cahayanya Ruhan Dirubah Maka Bener Tadi Itu Yang Ngomong Sholat Itu Bener Memang Dari Situ Memang Timbul Ruhan Itu Penasaran Terus Akhir Kan Banyak Teman Yang Menyarankan Seperti Itu Laksanakan Lah Sholat Dululah Sampai Bener Bener Lima Waktu Habis Itu Ketemu Dengan Sendirinya Ya Jadi Isrami Orat Itu Sebenarnya Sederhana Detail Dan Perlu Saman Garis Bahwa Mas Iwos Bahwa Kalau Saman Memang Mengaku Muslim Ya Apapun Yang Di Dalam Al-Quran Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya Itu Saman Masuk Akal Gak Masuk Akal Nengakali Saman Tetap Terimu Al-Quran Sampai Dibantah Kalau Saman Muslim Mengaku Muslim Karena Kalau Saman Nemu Ayat Atau Nemu Sesuatu Yang Saman Belum Nalar Itu Bukan Al-Quran Yang Salah Memori Akali Sampai Yang Perlu Di Upgrade Kalau Al-Quran Itu Seribu Lima Ratus Abad Silam Ya Dari Dulu Sampai Aus Dia Gak Akan Kada Luar Dan Dia Gak Bisa Dipatahkan Teorinya Apapun Syariatnya Atau Rikohnya Hakikatnya Marifatnya Itu Kok Gak Masuk Akal Menung Melayu Cepat Gini Bukan Gak Masuk Akal Jenengan Yang Perlu Di Upgrade Gitu Sederhana Ini Jangan Pernah Membantah Al-Quran Jangan Harus Kita Imani Al-Quran Menceritakan Nabi Ibrahim Dibakar Api Gak Terbakar Walaupun Motoku Gak Antelok Dewi Mas Tapi Imanku Mengatakan Masih Di Belio Tak Yakin Mas Jadi Nabi Ibrahim Dibakar Api Ayo Gus Kamu Membantah Ini Al-Quran Mana Ada Orang Dibakar Gak Gak Terbakar Aku Ngomong Mas Ini Al-Quran Imanku Mengatakan Ini Bener Tapi Kamu Gak Lihat Sendiri Gus Ya Inilah Iman Masih Gak Ketok Aku Meyakini Goron Lebih Aku Mati Daripada Mengingkari Ini Digorok Mati Aku Gak 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 Resolusiku Gak 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 Siwaku Gak 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 Alhamdulillah Sampai Cahat Ini Nyonya Di rumah Sering Ngasih Ilpimu Seperti Itu Tadi Belajarlah Sholat Dululah Itu Jauh Itu Jauh Itu Jangan Belajar Seperti Tuh Gak Noto Soalnya Nanti Malas Malas Mikirnya Kemana Managus Katanya Nanti Nanti Kalo Pikiran Kemana Mana Wiss Gak Isong Lukis Mikir Gak Mari Mari Golek Guru Nanti Gak Ketemukan Gitu Satu Saat Pasti Memu Guru Soalnya Memang Harus Ada Guru Memang Harus Ada Guru Penuntun Kalau Enggak Guru Kita Melangkah Keliru Kabet Tambah Jadi Belajar Sendiri Di Rumah Sholat Terutama Harus Dilaksanakan Saya Belum Melaksanakan Tapi Mungkin Dari Sini Berarti Sahadat Mane Soalnya Begitu Iyo Kan Mari Sahadat Mane Marengono Sholat Sampai Bolong Bolong Mane Gitu Iya Gitu Si Mbak Lirang Histori Merot Apa Sendurung Puas Jadi Itu Orang Manusia Yang Mulia Kekasih Allah Di Lakok Nocor Allah Main Catur Rasulullah Pion Suka Suka Allah Kan Gitu Allah Yang Punya Gitu Kan Itu Hanya Kecepatan Mas Loh Itu Saman Kalau Melihat Isrami Ratuku Secara Detail Mas Tambah Gendeng Saman Itu Kan Kita Baru Bahas Mekah Palestine Belum Bahas Sidratul Muntaha Mas Iya Itu Dorong Nanti Pusing Kekuat Planet Planet Bintang Bintang Dorong Mampu Bintang Yang saya melihat Kelap Kelip Kecil Itu Ternyata Satu Juta Kali Bumi Ini Besarnya Apa Itu Ada Alatnya Kamera Itu Apa Si Jendeng Untuk Lihat Observatorium Ternyata Itu Bola Api Dan Itu Butuh Waktu 200 Tahun Untuk Nyampe Kesana Beberapa Referensi Aku Baca Itu Sudah Pesawat Paling Cepet Pesawat Paling Cepet 200 Tahun Berarti Sudah Nggak Nuntut Baru Bintang Aja Nggak Nuntut Sampai Wais Lebih Melukis Bojone Dibadani Diragati Seng Wahyu Seng Suge Seng Keras Kerja Keras Sambil Sari Dijalankan Semua Jangan Jangan Meragukan Kalau Islam Ini Kalau Al-Quran Itu Begitu Apa Lagi Kemungkinan Sudah Saya Senang Saya Senang Bisa 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 Banyak Tanyakan Seperti Itu Mungkin Belum Tepat Di Hati Saya Atau Gimana Akhirnya Sampai Kesumpulan Nanti Aku Ketemu Siapa Tetap Omong Seperti Ini Kan Tanya Isra Mikrod Kenjenengan Jadi Mesti Belajar Yang Terakhir Yang Bisa Leggo Leggo Mungkin Masuk Di Hati Saya Masuk Dan Mungkin Logikanya Seperti Itu Benar Itu Tengk Anggap Alhamdulillah Saya Dapat Ilmu Gitu Saja Intinya Yang Menting Saya Masuk Saya Belum Ada Yang Ngasih Tahu Seperti Itu Gak Ada Sama Saat Ini Cuman Gus Nur Mungkin Yang Bisa Ngasih Contoh Seperti Itu Sepertinya Banyak Sebetulnya Sepertinya Banyak Ngasih Seperti Seperti Itu Banyak Sekali Cuman Intinya Kita Kalau Menurut Teman Benar Juga Harus Salah Dulu Biar Mengerti Seudahnya Itu Apa Mungkin Ikuti Nanti Ilmu Yang Sebelumnya Atau Itu Iya Karena Dengan Sholat Itu Kan Nanti Bersih Hatinya Jenengan Itu Ibarat Kocok Cermin Itu Bening Maka Segala Ilmu Berat Atau Ringan Besar Atau Kecual Gampang Lebuni Mas Memang Punya Di Sholat Itu Cuma Sholat Itu Kan Kita Enggak Harus Kewajiban Sholat Itu Kan Memang Kita Harus Bener Bener Sholat Dan Kita Menghadap Sama Tuhan Bener Bener Kita Serius Kalau Cuma Kewajiban Tak Anggap Apa Ya Kada Artinya Kan Kewajiban Tapi Kalau Kita Dari Hati Mau Sholat Bener Niat Mungkin Bisa Bisa Jadi Cuma Saat Ini Kadang Berangkat Itu Leng Koncon Kadang Kadang Lagi Kesempatan Ada Yang Kadang Terpaksa Terpaksa Salat Ada Seperti Itu Dan Itu Lebih Luas Daripada Sing Dari Hati Berarti Tak Simpul No Semen Ojo Nyalah Sopo Sopo Gini Maksudnya Gini Maksudnya Ojo Ojo Bingung Ojo Galau Terhadap Apapun Isi Quran Dan Hadith Selama Sholat Semen Masih Bolong Bolong Kayak Mau Guus Rok Mirot Aku Bingung Aku Gak Bingung Gimana Saman Gak Sholat Klasik Gitu Gimana Gak 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 Mampu Melawan Resolusi Jin Gitu Caranya Memahami Hidup Ini Oh Aku Harus Upgrade Mataku Ini Oh Latif Upgrade Menembus Baru Baru Resolusi Masuk Tembus Jin Baru Kameranya Tembus Jin Coba Saman HB Kasih tripod Wuripono Kameranya Semalam Suntuk Delen Kamar Mayat Atau Kuburannya Orang Yang Bunuh Diri Apalah Taruh Semalam Tinggal Baru Besok Dilihat Itu Sesekali Insyaallah Kalau Lensa Ini Kameranya Mampu Menembus Dimensi Jin Sampai Gak Mampu Dijini Gak Keto Ojo Nyalan Dijini Motoni Sampai Gitu Mas Mas Iwo Jadi Cara Beragama Gitu Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Disampaikan 20 Menit 10 Menit Lagi Ayo Wadah Di luar Konteks Agamis Oh Iya 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 Apa Yang paling Greget Ini Sampai Apa Isra Merah Deal Deal Masuk Ya Mungkin Masuk Ya Nanti Belajar Lagi Di Rumah Mungkin Masuk Ya Gak Bisa 100% Gak Bisa Masuk Di Saya Belajari Dulu Saya Nanti Lihat Di Youtubenya Juga Bagaimana Mungkin Saya ulang Ulang Terus Intinya Kecepatan Intinya Nabi Muhammad Tidak Melaku Dewi Tidak Jalan Sendiri Dijalankan Ayatnya Jelas Dan Sebelum Dijalankan Itu Sekelilingnya Sudah Dipersiapkan Sama Allah Corong Ini Corong Gerikil Gerikil Sudah Disingkirkan Semua Sama Allah Setan Jenopo Dajjal Macam Macam Yang Akan Mengganggu Jalannya Itu Dibersihkan Semua Sama Allah Sudah Kurang Lebihnya Begitu Terima Terima Bahkan Malaika Jibril Sudah Tidak Mampu Sudah Tidak Mampu Dan Anehnya Itu Sebelum Subuh Sudah Nyampe Sebelum Subuh Coba Megah Palestine Sidratul Muntaha Sebelum Subuh Sudah Nyampe Mas Tidak Masuk Nengak Kali Sampai Noget 3310 Betul Apa Mana Masalah Seni Masalah Organisasi Di Kepanjang Ada Organisasi Seni Tapi Tidak Berjalan Masalahnya Mungkin Kita Kurang Kompak Terus Untuk Kita Cari Pendanaan Untuk Pameran Itu Kadang-kadang Dari Kantong Kita Sendiri Jadi Untuk Pameran Akhirnya Asal-asalan Tampilannya Segitu Akhirnya Yang datang Juga Tidak Ada Jadi Pameran Yang nonton Ya Pelugisnya Nyewa EO Event Organisor Belum Ada Yang Saat Ini Kita Mau Seperti Itu Mungkin Kalau Jenengan Tidak Ada Atau Punya Solusi Bagaimana Nanti Sarbuk Sama Teman-teman Di Kepanjen Gimana Caranya Kita Nanti Soan Kesini Sama-sama Atau Bagaimana Ada Ide Yang Bagaimana Supaya Seni Di Kepanjen Itu Muncul Soalnya Banyak Pelukis Di Kepanjen Ada Dalam Pemerintahan Ada Kebudayaan Ada Bagian Apa Nengaku Saya Tidak Suka Dengan Dinas Bukan Saya Tidak Suka Saya Tidak Suka Lebih Baik Individu Saya Sendiri Atau Kita Organisasi Sendiri Kita Tidak Ungkuk Seliman Biasanya Tidak Gelem Diatur Seperti Itu Dari Kita Mikir Orang Mikir Apa Biasanya Gini Setauku Orang-orang Berbobot Seperti Jendengan Itu Biasanya Pemerintah Ngerkut 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 Biasanya Rakyatku Punya talentar Tak Bandanani Misalnya Tak Kaisanggar Tak Ada AD ART Tak Ada Legalitas Hukum Tak Bandanani Ya Pernahlah Kita Kajukan Proposal Seperti Itu Pernah DPRD Kabupaten Malang Sama Pak Waktu itu Kepalanya Terlupa Saya Jadi Ada Cuman sekarang Sudah Tak Menjabat Tapi Akhirnya Tak Nyambung Nanti Ada Pembangunan Untuk Seni Sudah Dikasih Suatu Tempat Cuman Sekarang Saya Tahu Dimana Sampai Sekarang Tahu Belum Realisasi Kemungkinan Belum Tapi Semoga Tahun Ini Ada Suatu Gedung Pak Harizah Songkoh Itu Orang Dalak Baik Orang Seniman Aku Nangkep Maksud Sama Niki Intinya Sama Niki Seniman Yang Kersah Ya Karena Tidak Punya Induk Tidak 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 Apa Tapi Kan Cuman Gitu Gitu Aja Bang Nggak Ada Nugus Nggak Ada Yang Mau Njepon Sorry Atau Apa Dari Sesuatu Apa Ya Paham Aku Paham Lakukan Samsung Cepet Aku Sponsori Gm13 Sponsori Sengoneko Repot Ya Masih Was Berapa Teman-teman Bulukis Dikepanjian Kurang Lebih Kurang Lebih Ada 25an Lah Yang Lainnya Nggak Aktif Banyak Sebenarnya 40 Lebih Cuman Yang Aktif Saya Itu Ada 25 Saya Ada Organisasi Ini Ada Ya Wais Laiku Alhamdulillah Dibina Sudah Tak Kasih resep Ya Tak Kasih resep Disamping Itu Nanti Insyaallah Secara Apa Aku Bantu Mudah Mudah Mudahan Di dalam Berorganisasi Apapun Seni Kayak Apa Kayak Gitu Ya Coba Misalkan Punya Sanggar Misalkan Punya Tempat Maka Usahakan Sholat Berjamaah Di Antara Grup Itu Maka Grup Saya Mereka Berkembang Karena Memang Sholat Ya Nggak KB Setau Seniman Musisi Pelukis Setau Nggak KB Itu Mesti Turun Subuh Melian Ngelukis Gitaran Nyanyi Sholat Hilang Nggak Ada Sholat Itu Bolong Bolong Memang Iya Makanya Susah Hanya Cukup Dimakan Alasannya Idealis Idealis Benar Sholat Sesibuk Apapun Melukis Allahu Ekbar Allahu Ekbar Alhamdulillah Tutupkan Fasnya Sholat 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 Baru hidup Organisasi Samban Atau Belum Sebelum Waktu Tiba Wih Rek Lima Menit Mana Waktu Sholat Eh Tutup Tutup Kan Tutup Wudu Cepet Jamaah Di Sanggar Itu Atau Dimana Kalau Organisasi Seperti Itu Awet Dan Allah Akan Permudah Contoh Soneta Group Soneta Group Akhirnya Legend Sampai Kapanpun Tidak ada Yang bisa Ngeser Soneta Tidak ada Sebagus Apapun Lagu Dangdut Sehebat Apapun Lagu Dangdut Tidak ada Yang bisa Ngeser Soneta Group Kenapa Dibangun Di atas Taqwa Dibangun Di atas Solat Berjamaah Gak Sona Tidak Solat Emana Yang lain-lain Hanya Seni Hanya Asyik Masyuk Ngarang lagu Joget-joget Tapi Gak Solat Cukup Dipakai Makan Aja Coba Agama Jadikan Tiang Insya Allah Paham Gak Mas Paham Sekali Sehebat Apapun Lukisannya Jendengan Tapi Kalau Solatnya Hilang Berarti Jendengan Seperti bunga Di dalam pot Itu Walaupun Seindah Apapun Ternyata Hanya Hidup Jendengan Tergantung Dari Tanah Yang Di situ Lepas Dari Sariat Aslinya Tidak 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 Saya Closing Statement Intinya Mas Si Was Ayo Didalami Dulu Agamanya Kalau Cara Beragama Saya Begini Misalkan Nah Ini Hari Kemerdekaan Ini Memperingat Hari Kemerdekaan Saya Tanya sama Mas Si Was Indonesia Merdeka Ini Direbut Kemerdekaan ini oleh pejuang-pejuang kita dulu itu taruhannya apa mas? nyawa darah air mata suami dibunuh istri dibunuh, anak dibunuh lapar pokoknya penderitaan jadi negara ini direbut, dimenangkan sampai merdeka, sampai kita menikmati seperti ini, karena jasa-jasa pejuang, pahlawan dan itu nyawa, darah yang dikorbankan, nah jadi jangan sampai kita memperingati hari kemerdekaan ini minum, teler, mabuk, nyawar susu-susu bukan begitu mas, secara beragama, kalau saman menghargai jasa pejuang minimal, ngirim doa kepada, miriman saman poso lah, lorotopo misalnya, ya Allah, aku bisa menikmati seperti ini, karena jasa pejuang yang dulu menumpahkan darahnya aku gak akan foya-foya sekarang aku akan wirit semalam suntuk aku akan ngaji semalam suntuk aku akan hari ini aku akan puasa karena seluruh hartaku akan aku sedakakan ke fakir miskin demi memperingati jasa pejuang itu pun beragama mas ngunuh cara beragama nih bukan memperingati kemerdekaan Indonesia besar 1945 tapi di panggung dangdut nyawar-nyawar itu bukan memperingati kemerdekaan itu melecahkan pejuang dan itu gak boleh di dalam agama batal agama nih ini cara beragama aku ngunuh ya kan? apa mana sampai nyawar-nyawar dangdut-dangdut mabuk-mabuk mendem-mendem itu itu malah mengkhianati itu ngunuh nah coba aku saman kembang jadi peragama itu di dinamis peragama itu baca Quran baca hadis sholat itu syariah itu tersurat tapi di dalam agama ada torikoh-torrikoh yang tidak tersurat tapi tersirat kurang lebih ngunuh mas ya tersirat juga mau sering kita bahas mas katemangan si tonggoku uswarkabe kira-kira ya jangan-jangan masih ada tetanggaku yang lapar asik tak jelosik itu beragama mas gitu ya jadi kalau kalau saman makan enak sementara tetangga saman masih kelaparan itu berarti gak beragama saman apalagi yatim misalkan ada tetangga yatim yang gak beragama eh anak yatim belum makan wah batal-batal saman aku ngomongin ini wani soalnya tonggoku uswarkabe tonggoku sugikabe subhanallah ngunuh mas ya faham ya muka-muka berulang ini manfaat ya amin nah jadi apapun sekarang saman beragama semampu semakomnya jenengan kayak tadi itu loh misalkan iya reksa ini memperingati hari misalkan diajak mendem ayo mendem memperingati ini kan negara ini dibangun dengan darah dengan penderitaan maksud aku mabuk-mabuk itu berarti saman sudah beragama sama sudah berakhlak kalau gitu jadi menerapkan NKRI itu juga beragama berpancasila itu juga beragama terakhir sudah sudah cukup sudah cukup aku pengantuk sampai subuh jadi jangan sampai sholatnya ditinggalkan mulai sekarang alhamdulillah mas takjak sahadat mana saya saman ikuti dan setelah itu saya menjanji sholatnya tidak bolong-bolong semoga alhamdulillah ayo kita saksikan beliau dirukan aku mas iwas alhamdulillah ya Allah kami niat bersyahadat kami niat membaca syahadat untuk mas iwas yang sekarang ada di studio menuntun syahadat mas iwas ini sudah islam ya Allah sudah mu'alaf beberapa tahun yang lalu ya Allah tetapi dari perkenalan singkat kami ternyata mas iwas ini sholatnya masih bolong-bolong bahkan sering diperbudak oleh dunia sholatnya jadi korban macam-macam mudah-mudahan saya akan mengajak bersyahadat kembali memperbaharui syahadatnya ya Allah izinkan setelah ini mas iwas menemukan islamnya secara kafah amin amin ya rabbal alamin tirukan saya mas iwas ya as hadu an la ilaha illallah as hadu an la ilaha illallah wa as hadu anna muhammad rasulullah wa as hadu anna muhammad rasulullah as hadu an la ilaha illallah as hadu an la ilaha illallah wa as hadu anna muhammad rasulullah wa as hadu anna muhammad rasulullah satu kali lagi hadirkan hadirkan Allah hadirkan muhammad rasakan getaranya as hadu as hadu an la ilaha illallah as hadu an la ilaha illallah wa as hadu anna muhammad rasulullah rasulullah wa as hadu anna muhammad rasulullah la ilaha la ilaha la ilaha anta la ilaha ilaha anta subhanaka 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 ini 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 kuntu minat zalim ini kuntu minat zalim ini kuntu minat zalim aku bersaksi ya Allah 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 ya Allah aku bersaksi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau tidak ada Tuhan selain engkau dan aku bersaksi ya Allah Dan aku bersaksi ya Allah Bahwa Muhammad Bahwa Muhammad Adalah utusan Adalah utusan Ya Allah Ya Allah Terimalah sahadatku ini Terimalah sahadatku ini Tuntunlah aku ya Allah Tuntunlah aku ya Allah Kedalam Islam yang benar Kedalam Islam yang benar Jadikan aku ya Allah Jadikan aku ya Allah Hamba Yang selalu bersyukur Yang selalu bersyukur Bersabar Dan senantiasa Dan senantiasa Menegakkan sholat Menegakkan sholat Di atas segala kalanya Amin Amin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Islam itu agama, Islam itu penyelamat. Kalau saya pinjam istilah Ca'nun, Bahanun, batu yang di tengah jalan, itu saya hadatkan, islamkan, dengan cara apa? Pinggirkan, supaya nggak nyelakai kaki orang, nggak nyandung kaki orang. Berarti batu itu diislamkan. Sesuatu yang mencelakai nasib orang, itu harus diislamkan. Jadi kalau ada suami yang menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, islamkan. Supaya tidak lagi menyakiti istrinya, menyakiti anaknya. Itu dikembangkan nanti ya. Termasuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, suami, istri, atau siapapun yang nggak sholat, itu berarti dia menyakiti dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Dan orang yang nggak sholat, dimanapun dia berada, dia akan celaka, udah gitu, nyelakai orang yang lain. Kadang-kadang begitu, sama batu tadi itu. Nah, jenengan sekarang sudah sahadat, selama ini sudah sih, tapi sekarang sahadat lagi. Besok sebelum mentari keluar, jenengan sudah harus berimajinasi, mulai sekarang, aku nggak boleh nyakiti orang, nggak boleh nyakiti diriku sendiri. Gitu ya. Walaupun sekedar, misalkan ini, sebelum ini, sama kalau ngerokok, ngebas ngebus misalnya ya. Kan tak lihat sama perokok tadi kayaknya. Nah, mulai besok renungkan. Aku mau ngerokok ini ada orang nggak ya? Oh, ada ini. Kira-kira orang ini terganggu nggak ya sama asapnya rokokku ya? Nah, kalau sekiranya terganggu, lebih-lebih aku korbankan aja lah. Nggak usah ngerokok dulu. Daripada asapnya rokokku, mengganggu orang. Itu beragama, mas. Itu bersahadat namanya. Ya, tapi kalau sama basbus-basbus tanpa perasaan, tanpa olah rasa, orang yang di belakang saman, di sebelah saman, batin, ampek, kene asapis sampean. Itu antara sadar-gak sadar itu, nanti sahadati sampean itu. Nanti islamu kan gitu ya, mas. Jadi sekarang tak tutup, satu menit terakhir, mulai sekarang tutup semua akses kalau sudah waktunya sholat. Sudah itu saja. Lima waktu. Aku akan korbankan apapun. Idealisme, kayak harga diri, kehormatan, kayak nilai diri, bahkan orderan dari presiden sekalipun, kayak berapa miliar. Tapi ini waktunya sholat. Saman mau, tunggu. Aku tak sholat dulu. Kalau mau, monggo jamaah. Kalau nggak mau, ya pulang, nanti balik lagi nggak apa-apa. Mending aku jangan sampai kehilangan sholatku ini. Kalau sama sudah nyampe kemakom itu, selesai semuanya. Allah akan nonton nanti. Amin. Oke, cukup, oke. Oke, matur, wun. Alhamdulillah. Matur, wun. Matur, wun sangat. Oke, oke, barangkala. Demikian saudaraku, ngobrol menembus batas. Jadi kita akan ngobrol lukisan sebenarnya. Tapi ternyata beliau mau alaf yang bingung. Jadi akhirnya ngalir semua tanpa arah. Tapi insya Allah acara ini tetap bermanfaat ya saudaraku ya. Ayo beragama secara tersurat dan tersirat. Beragama secara universal, vertikal gitu kan, atau horizontal gitu kan, atau belapru oval gitu, atau belapru zigzag spiral lah. Pokoknya begitulah caranya. Ya, hidup luas, dinamis, ya. Tapi punya iman. Jadi bukan menjilat gitu ya. Mudah-mudahan manfaat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih guys. Geng, 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 Baruqallah. Terima kasih banyak. Masuk. Saya pesen lukisan yang paling bagus ya. Yang tadi itu tak taruh di sini. Nanti saya kasih berapa harganya. Saya hargai jasanya.